Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang pada kuliah komputasi geofisika TG2105 Ini merupakan materi yang disampaikan pada kelas 03 Dimana saya sebagai pengampu dan juga Dr. Sindi Rosalia Pada video ini kita mau coba untuk membuat caratan tentang pengantar sistem persamaan linear Dan ini merupakan topik yang ketiga atau modul yang ketiga tentang sistem persamaan linear Di slide ini kita bisa melihat bahwa sistem persamaan linear Itu merupakan sebuah sistem atau suatu sistem yang memiliki gabungan dari beberapa persamaan Tentunya disini adalah persamaan linear dengan variable X1, X2, Xn Sehingga bisa kita katakan bahwa sistem persamaan linear adalah sebuah sistem yang variablenya lebih daripada 1 Dari contoh ini kita melihat ada variable X1, X2, Xn Dengan beberapa persamaan Yaitu persamaan 1 sampai dengan persamaan yang ke-n Jadi setiap persamaan itu memiliki variable yang lebih daripada 1 Sistem persamaan linear yang kita lihat di atas Ini memiliki M persamaan Jadi jumlah persamaan sampai ke M Dan N variable Jadi M persamaan dan M variable Dan jika sistem persamaan linear ini mempunyai minimal satu solusi Maka ini disebut sebuah kondisi yang konsisten Tetapi jika tidak ada solusi Maka tentunya tidak kita sebut sebagai konsisten Dia tidak konsisten karena tidak memiliki solusi Dan tentunya kita bisa melisaikan sistem persamaan linear dengan sebuah matrix Atau dengan bantuan metode matrix Dan ini adalah sebuah bentuk matrix untuk sistem persamaan linear Kita perhatikan sebuah sistem persamaan linear yang di bagian ini Ini merupakan sistem persamaan linear dengan M persamaan dan N variable Inilah sebuah sistem persamaan linear yang ada Kemudian dari sistem persamaan linear itu kita Formulasikan menjadi sebuah matrix Dan disini adalah matrix A Matrix X Dan matrix B Jadi matrix A Dan matrix vektor X Dan juga matrix vektor B Dan dalam prosesnya Kita bisa melakukan langkah augmented matrix Augmented matrix ini adalah Matrix yang dibuat Sebuah perluasan dari sebuah matrix Dengan menambahkan vektor B Kedalam matrix A Jadi kita memasukkan vektor B Kedalam matrix A Ini sebuah matrix A yang terlihat tersebut Kemudian ini matrix X Vektor X dan ini vektor B Kemudian yang ini kita tambahkan ke matrix A Sehingga kita bisa mendapatkan sebuah matrix Yang kita sebut sebagai augmented matrix Jadi sebuah satuan matrix Yang kita menambahkan bagian matrix vektor baru Kedalam matrix A Nah ini yang kita tadi sebutkan sebagai contoh dari augmented matrix Matrix Dan ini sebuah persamaan Sistem persamaan linear 2X1 2X2 Ditambah dengan X3 sama dengan 4 Kemudian kita buat dalam sebuah matrix Dan disini ada X1 Sebagai variabelnya Dan ini sebagai Konstantannya Kemudian bagian matrix B ini Kita masukkan ke dua matrix A Sehingga kita mendapatkan sebuah matrix baru Yang merupakan gabungan antara matrix A Dan matrix vektor B Menjadi sebuah satuan matrix Dan nanti akan kita lakukan beberapa tahapan Untuk menyelesaikan sistem persamaan linear Terima kasih Semoga bermanfaat Dan sampai bertemu pada sesi berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati